Shalom, kamu berkumpul dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah petengahan minggu kita pada malam hari ini. Biar kita siapkan hati dan pikiran kita, kita masuk dalam penjembahan kita yang mengatakan, Kau tetap Allah. Betapa dasyat engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya engkau Tuhan. Tak keselami pikiranmu, tak terukur panjang segiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya engkau Tuhan. Kau sempat mengkau, Yesus Kristus. Hanya engkau, Allah di hidupku. Tidak ada yang lain, hanya engkau Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya engkau Tuhan selamanya. Tidak ada yang mengatakan, Tidak ada yang engkau Tuhan selamanya. Alhamdulillah Tak terselami pikirku Tak terukur panjang sediamu Dulu sekarang sampai selamanya Hanya engkau Tuhan Ku sembahkan Yesus Hanya engkau Alah di hidupku Tiada yang lain Hanya engkau Hanya engkau Tuhan Selamanya Kau tetap alat Kau tetap alat Kau tetap alat Haleluya Haleluya Hanya engkau Tuhan Tuhan Kami satukan hati kami Untuk merendahkan diri di hadapanmu Meletakkan itu semuanya di hadapanmu Terima kasih Bapak di surga Kami akan mulai ibadah kami Dengan mengalaskan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Haleluya, amin Kita angkat pujian Penyembahan kita yang mengatakan Ya Tuhan, aku hendak Bernyanyi Ya Tuhan, aku hendak Bernyanyi bagimu Selamaku hidup Ya Allah, aku hendak Bermasmur bagimu Selagi ku ada Inilah yang ku renungkan Setiap hari Nyanyi Nyanyi Ujian dan pengagungan Kepadamu Biarlah manis kau dengan Tuhan Manis kau dengan Tuhan Dan hati Dan hati ku bersuka Karena ku Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan Aku hendak bernyanyi bagimu Selamaku hidup Selamaku hidup Ya Allah, aku hendak Tuhan, aku hendak Setiap hari Setiap hari Nyanyi Tuhan, aku hendak Tuhan, aku hendak Biarlah manis kau dengan Tuhan Tuhan, manis kau dengan Tuhan Tuhan, aku hendak 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 Ku bersuka dan hatiku, dan hatiku bersuka dan hatiku, dan hatiku bersuka karenamu. Alhamdulillah, terima kasih buat Tuhan Khusus yang sudah memimpin kehidupan kita hari lepas hari, kita boleh ada sampai detik ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kita sambung pujian kita yang mengatakan, seperti rusak yang haus akan dilan arin sungai-Mu. Iru sayang haus, pendu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah besar, dengan tidak tangnya hujan. Begitu ku jiwaku Tuhan Seperti rusak yang haus Haleluya Seperti rusak yang haus Liru aliran sungai-Mu Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah besar, dengan tidak tangnya hujan. Begitu ku jiwaku Tuhan Begitu ku jiwaku Tuhan Hanya engkau Tuhan Pribadi yang mengenal hatiku Tuhan 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 Gatuh Tuhan 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 Harus Tuhan Pasihuso Tuhan Agai Nilai Lalu Yah Hidup saya haus, hidup awian sungai-Mu Hati ku tak akan menunggu-Mu Bagai tanah gersa, menang tidak tanya hujan Begitu ku jiwaku Tuhan Hanya engkau Pribadian mengenal hatiku Nggak ada yang tersembunyi bagimu Seluruh isi hatiku kau tahu Dan malaku Untuk lebih dekat lagi padamu Tinggal dalam indahnya dekatan Kasih-Mu tinggal dalam dekatan Tinggal dalam indahnya dekatan Kasih-Mu tinggal dalam dekatan Tiba saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan Mulai firman yang kita dengar pada malam hari ini Bila kita membuka hati kita Kita satukan hati kita untuk firman Tuhan Untuk menyambutnya kita akan angkat suatu pujian Mengatakan rumah doa Ku bawa hidupku sekarang Ke tempat kudusmu Tuhan Di mesbahmu ku serahkan Seluruh hidupku Seluruh hidupku Penuhi hatiku sekarang Dengan urapan yang baru Dengan urapan yang baru Agar aku lebih lagi mendengar suaramu Jadikan aku Tuhan Jadikan aku Tuhan Rumah doa-Mu Agar semua suku bangsa Datang menyambutmu Datang menyambutmu Jadikan aku Tuhan Rumah doa-Mu Agar semua suku bangsa datang menyebabu Jadikan aku rumah doa Jadikan aku Tuhan Rumah doa-Mu Agar semua suku bangsa Datang menyebabu Jadikan aku Tuhan Rumah doa-Mu Agar semua suku bangsa Datang menyebabu Agar semua suku bangsa Agar semua suku bangsa Datang menyebabu Bapak di dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus Di pertengahan ibadah kami ya Tuhan Ibadah saatnya kami akan duduk diam sejenak Untuk mendengarkan suaramu Bapak di surga Untuk bungkus hati kami Pikiran kami Jangan biarkan ya Tuhan Kelemahan kami Menjadi penghalang Untuk kami boleh menerima berkat-Mu Ajarkanlah kami ya Tuhan Untuk dapat mengerti Untuk memahami setiap firman-Mu Yang boleh kami dengar pada malam hari ini Bapak di surga Biarlah firman-Mu Dapat kami lakukan Dalam kehidupan kami sehari-hari Ajarkan kami ya Tuhan Untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Yang mengerti firman-Mu Dan menyalankan setiap perintah-Mu ya Bapak Tolonglah kami ya Tuhan Dari kanak-kanak sampai dewasa Agar firman-Mu Tidak lalu begitu saja Tapi biarlah firman-Mu Boleh tetap tinggal Boleh berakar Bertumbuh Tetap berbuah-buah Untuk kemuliaan namamu Kami mohon kepadamu ya Bapak Biarlah kau mengurapi Setiap hambamu Yang kau utus Yang kau pakai pada malam hari ini Untuk mewaratakan firman-Mu Kami mohon kepadamu ya Bapak Jurahkanlah kuat kuasamu Rohmu yang kudus Kepada hambamu ini Agar saat ia berfirman Bukan ia lagi berkata-kata kepada kami Bukan kedagingan lagi ya Tuhan Yang boleh kami lihat Tetapi roh kudus Yang boleh berbicara kepada hambamu Karena kami percaya ya Tuhan Setiap firman-Mu Yang keluar dari mulut hambamu Bukan ia lagi berkata-kata kepada kami Tetapi roh kudus Yang boleh berbicara kepada kami Terima kasih Bapak di surga Sekali lagi ya Tuhan Ampunilah segala dosa Dan pelanggaran kami Agar kami boleh layak Untuk menerima makota kehidupan Dan juga keselamatan Terpujilah namamu ya Tuhan Dari sekarang Sampai selama-lamanya Inilah doa dan permohonan kami Ucapan syukur kami Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Mengucap syukur dan terima kasih Haleluya Amin Shalom Malam hari ini kembali kita Dipertemukan oleh kasih yang daripada Tuhan Melalui ibarat tengah minggu Yang kita lakukan Minggu-minggu ini Atau tepat pada besok hari Kita akan Merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-78 Kita pasti mengucap syukur kepada Tuhan Oleh karena rahmat dan anugerah yang Tuhan memberikan Bagi bangsa Indonesia ini Sehingga kemerdekaan Dan kemenangan Tema dalam pengharapan Sabarlah dalam kesesakan Dan bertekunlah Dalam doa Tema kita pada saat Malam hari ini Adalah Pengharapan yang diberkati Saudara-saudaraku Yang terkasih Dalam nama Tuhan Kalau kita Membaca Roma 12 Ayat 12 ini Adalah merupakan Nasihat khusus Bagi jemaat Di Roma Yang ditulis oleh Rasul Paulus Dimana Rasul Paulus Menasihatkan kepada Jemaat di Roma Agar mereka Bersuka citalah Dalam pengharapan Bersabar Dalam kesesakan Dan bertekunlah Dalam doa Ada tiga hal Yang harus Diperhatikan Oleh jemaat Yang ada di Roma Begitu juga Dengan segenap Kehidupan kita Ada tiga kunci Yang harus Kita lakukan Yang pertama Adalah Bersuka citalah Dalam pengharapan Sabarlah Dalam kesesakan Dan Bertekunlah Dalam doa Ayat ini Berbicara Betapa pentingnya Kita Bersuka cita Sekalipun Dalam pengharapan Kita harus Bersabar Meskipun Dalam Kesesakan Dan bertekun Senantiasa Dalam doa Bagi kita Bagi kita Semua Anak-anak Tuhan Yang mendengarkan Permantuhan Saat Malam hari ini Kita harus Benar-benar Menunjukkan hati Dan pikiran kita Dan hanya Kepada Kristus Yang harus kita Perhatikan Adalah Yang pertama Kita harus Bersuka cita Dalam Pengharapan Sebagai orang Percaya Kepada Kristus Kita harus Senantiasa Bersuka cita Apapun Yang kita Lakukan Bahkan Kita Saat kita Mengalami Hambatan Tantangan Kesusahan Yang kita Alami Dalam Segenap Kehidupan Kita Kita harus Senantiasa Bersuka cita Biasanya Orang Bersuka cita Kalau Dia Mendapatkan Sesuatu Apa Yang berhasil Dalam Kehidupannya Seperti Contoh Dia Naik Pangkat Dalam Pekerjaannya Usahanya Berhasil Dia Pasti Bersuka Cita Dan Dia Mengadakan Suatu Pesta Ucapan Syukur Tapi Saudara Saudaraku Yang terkasih Dalam Nama Tuhan Saat Malam Hari Ini Apapun Yang terjadi Dalam Kehidupan Kita Baik Kita Sakit Baik Okonomi Kita Melarat Kita Harus Tetap Bersuka Cita Karena Itulah Yang Diajarkan Oleh Tuhan Kepada Kita Pencobaan Boleh Datang Dan Ujian Boleh Datang Tetapi Kita Jangan Sampai Kehilangan Suka Cita Banyak Orang Kehilangan Suka Cita Saudara Saudaraku Yang Yang Membuat Dia Jauh Dan Undur Dari Tuhan Kenapa Saudara Saudaraku Dia Kehilangan Suka Cita Karena Dia Tidak Memiliki Pengharapan Yang Daripada Tuhan Akan Tetapi Saudara Saudaraku Yang Terkasih Apabila Kita Mengalami Perjumpaan Pribadi Dengan Tuhan Maka Kita Tetap Bersuka Cita Sekalipun Pencobaan Datang Kepada Kita Sekalipun Permasalahan Terjadi Dalam Kehidupan Kita Seperti Apa Yang Dikatakan Oleh Nabi Habakuk Dalam Habakuk 3 E17 Sampai Dengan 18 Dikatakan Sekalipun Pohon Arah Tidak Berbunga Pohon Anggur Tidak Berbuah Hasil Pohon Jaitun Mengecewakan Sekalipun Ladang Ladang Tidak Menghasilkan Bahan Makanan Kambing Domba Terhalau Dari Kurungan Dan Tidak Ada Lembus Sapi Dalam Kandang Namun Aku Akan Bersorak Sorak Dalam Tuhan Beria Ria Dalam Allah Yang Menyelamatkan Aku Inilah Yang Dikatakan Bersuka Cita Dalam Pengharapan Seperti Apa Yang Disampaikan Oleh Nabi Habakuk Sekalipun Pohon Arah Tidak Berbuah Pohon Anggur Tidak Berbuah Hasil Pohon Jaitun Mengecewakan Sekalipun Ladang Ladang Tidak Menghasilkan Bahan Makanan Kambing Domba Terhalau Dari Kurungan Dan Tidak Ada Lembu Sapi Dalam Kandang Namun Aku Akan Bersorak Dalam Tuhan Beria Ria Dalam Allah Yang Menyelamatkan Aku Ini Ada Pertanyaan Bagi Kita Sorak Saudaraku Apakah Kita Mampu Mengatakan Ini Apapun Yang Terjadi Saudara Saudaraku Kita Harus Tetap Bersuka Cita Nabi Habakuk Ini Merupakan Teladan Bagi Kita Saat Malam Hari Ini Dalam Situasi Yang Sukar Dalam Situasi Yang Sulit Dia Orang Yang Percaya Dia Bersuka Cita Dalam Pengharapan Dia Tetap Beria Ria Dalam Allah Yang Menyelamatkan Dia Saudara Saudaraku Yang Terkasih Sebagai Orang Percaya Bersuka Cita Dalam Pengharapan Dapat Dimaknai Atau Diartikan Tidak Ada Lagi Kesedihan Tidak Ada Lagi Kesusahan Tetap Bersuka Cita Tidak Ada Kawatir Dan Tidak Ada Keraguan Karena Kita Menanti Terwujudnya Pengharapan Di Saudaraku Yang Terkasih Janganlah Kita Mengabaikan Pengharapan Karena Rasul Paulus Mengingatkan Kita Dalam Suratnya Yaitu Dalam Ibrani 10 Ayat 23 Marilah Kita Teguh Berpegang Pada Pengakuan Tentang Pengharapan Kita Sebab Ia Menjanjikannya Setia Janji Tuhan Itu Adalah Ia Dan Amin Pengharapan Kita Bukan Kepada Pengharapan Yang Tidak Pasti Tetapi Pengharapan Kita Adalah Pengharapan Yang Pasti Yaitu Pengharapan Tentang Janji Tuhan Yang Akan Digenapi Dalam Kehidupan Kita Pengharapan Itu Tidak Mengecewakan Pirman Tuhan Itu Tidak Mungkin Gagal Pirman Tuhan Tidak Akan Kembali Sia-sia Kepada Tuhan Melainkan Akan Berhasil Dalam Apa Yang Disuruhkan Kepadanya Oleh sebab itu Surah-saudaraku Yang Terkasih Kita Harus Setia Menanti Janji Tuhan Bagaimana Bagaimana Kita Setia Menanti Janji Tuhan Tentu Kita Harus Berdiam Diri Di Dalam Hadirat Tuhan Dan Hal Yang Kedua Dalam Surah Rasul Paulus Ini Kepada Jemaat Di Roma Adalah Sabarlah Dalam Kesesakan 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 Adalah Bagian Yang Tidak Bisa Relakan Dalam Perjalanan Hidup Kita Sebagai Manusia Kesesakan Itu Tidak Bisa Kita Pungkiri Surah-surahku Tapi Biarlah Kesesakan Yang Kita Alami Kita Berjalan Sesuai Dengan Kasih Kristus Perlu Kita Ketahui Apa Artinya Bersabarlah Dalam Kesesakan Ketika Kita Sedang Mengalami Masalah Kesulitan Tantangan Dan Kesusahan Hidup Tidak Ada Lagi Dalam Kehidupan Kita Bersungut-sungut Mengeluh Itulah Artinya Sabar Dalam Kesesakan Sabar Dalam Kesesakan Itu Tidak Ada Lagi Sungut-sungut Saudara-saudaraku Tidak Ada Lagi Mengeluh Tapi Kita Harus Senantiasa Bersyukur Kepada Tuhan Namun Kita Harus Selalu Memiliki Penyerahan Diri Penuh Kepada Tuhan Sehingga Semua Persoalan Yang Terjadi Dalam Kehidupan Kita Kita Serahkan Dan Kita Paserahkan Hanya Kepada Tuhan Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Bangsa Israel Mereka Bersungut-sungut Ketika Musa Menyuruh Bangsa Israel Berangkat Dari 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 Teberau Lalu Mereka Pergi Kepada Gurun Sur Tiga Hari Lamanya Mereka Berjalan Di Padang Gurun Mereka Tidak Mendapatkan Air Sehingga Bangsa Israel Bersungut-sungut Saudara-saudaraku Kepada Musa Mereka Katakan Apakah Yang Akan Kami Minum Mereka Sampailah Kemarah Tapi Mereka Tidak Minum Air Yang Ada Di Marah Itu Karena Pahit Rasanya Apa Yang Dilakukan Oleh Musa Musa Berseru Kepada Tuhan Dan Tuhan Menunjukkan Kepadanya Sepotong Kayu Musa Melemparkan Kayu Itu Kedalam Air Lalu Air Itu Menjadi Manis Itulah Yang Dilakukan Oleh Musa Saat Bangsa Israel Bersungut-sungut Karena Mereka Belum Mendapatkan Air Minum Tetapi Pekerjaan Allah Sangat Luar Biasa Allah Berseru Kepada Musa Lemparkanlah Kayu Kedalam Air Itu Apa Apa Yang Terjadi Air Pahit Berubah Menjadi Air Manis Itulah Yang Tuhan Lakukan Salah-salahku Saat Bangsa Israel Mengalami Sungut-sungut Karena Segala Sesuatu Ada Di Bawah Kuasa Tuhan Tidak Melebihi Kekuatan Kita Dalam Alkitab Ada Beberapa Contoh Yang Memiliki Dan Berhasil Dari Kesabaran Dan Kesesakan Yang Mereka Alami Yaitu Seperti Ayub Dia Sabar Dalam Kesesakannya Sehingga Dia Bertambah Kaya Dan Yang Kedua Yusuf Dia Menjadi Sabar Karena Dia Seorang Pemuda Sehingga Dia Menjadi Pemimpin Dan Yang Ketiga Adalah Contohnya Adalah Daud Menjadi Raja Menggantikan Saul Setelah Ia Sabar Untuk Itulah Surah-surahku Yang terkasih Dalam Nama Tuhan Kita Harus Sabar Menanti Janji Tuhan Kita Harus Senantiasa Berseru Kepada Tuhan Bergaul Karib Bergaul Intim Dengan Tuhan Maka Tuhan Akan Menyertai Segenap Kehidupan Kita Hal Yang ketiga Yang disampaikan Rasul Paulus Kepada Jemaat Di Roma Adalah Mereka Harus Bertekun Dalam Doa Karena Doa Itu Membuat Kita Lebih Kuat Dan Lebih Siap Menghadapi Segala Persoalan Dengan Kita Tekun Berdoa Kita Bisa Menangkis Berbagai Macam Persoalan Persoalan Dan Tawaran Tawaran Yang Menggurkan Bahkan Manusia Akan Dibawa Iblis Untuk Menghalalkan Segala Cara Untuk Itu Saudara-saudaraku Yang Terkasih Kita Harus Bertekun Dalam Doa Dalam Situasi Yang Kita Hadapi Saat Sekarang Inti Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang Sesungguhnya Kita Sadar Bahwa Itu Bukan Hak Dan Milik Kita Si Iblis Mengintai Kita Dan Kita Harus Sadar Saudara-saudaraku Bagaimana Kita Melawan Kuasa Si Iblis Itu Hanya Dengan Cara Berdoa Dengan Tekun Kita Berdoa Kita Tidak Akan Jatuh Kedalam Pencobaan Karena Dikatakan Dalam Matius 26 Ayat 41 Demikian Permantuhan Berjaga-jagalah Dan Berdoalah Supaya Kamu Jangan Jatuh Dalam Pencobaan Roh Memang Penurut Tetapi Daging Lemah Kita Diajarkan Untuk Kita Senantiasa Berjaga-jaga Dan Berdoa Supaya Kita Tidak Jatuh Dalam Pencobaan Ketika Kita Berdoa Roh Kudus Akan Memberi Kekuatan Kepada Kita Roh Kudus Akan Menuntun Segenap Kehidupan Kita Apa Yang Akan Kita Ucapkan Sehingga Kita Diberikan Kemenangan Atas Setiap Pencobaan Pencobaan Yang Kita Alami Supaya Waktu Kita Berdoa Kita Harus Mempergunakan Kesempatan Yang Terbaik Yang Diberikan Tuhan Kepada Kita Jangan Kita Mempergunakan Waktu Tuhan Tuhan Berikan Kepada Kita Hanya Untuk Memuaskan Hawa Nafsu Kita Hanya Keinginan Keinginan Daging Kita Tetapi Kita Harus Menuruti Apa Yang Menjadi Kehendak Daripada Allah Ajaran Dari Rasul Paulus Mengatakan Tetaplah Berdoa Dimana Rasul Paulus Mengingatkan Agar Jemaah Tidak Lupa Dan Lalai Berdoa Hal Yang Sama Juga Tuhan Perintahkan Kepada Murid-muridnya Agar Mereka Setia Berdoa Dalam Injil Matius 7 Ayat 7 Sampai 9 Demikian Berman Tuhan Mintalah Maka Akan Diberikan Kepadamu Carilah Maka Kamu Akan Mendapat Ketoklah Maka Pintu Akan Dibukakan Bagimu Karena Setiap Orang Yang Meminta Menerima Dan Setiap Orang Yang Mencari Mendapat Dan Setiap Orang Yang Mengetok Baginya Pintu Dibukakan Adakah Seorang Daripadamu Yang Memberi Batu Kepada Anaknya Jika Ia Meminta Roti Inilah Ajakan Dari Juru Selamat Kita Yaitu Yesus Kristus Merupakan Ajakan Khusus Bagi kita Saat Malam Hari ini Agar Kita Meminta Kepada Tuhan Mencari Hadirat Tuhan Maka Pintu Akan Dibukakan Bagi Kita Untuk Itulah Seorang Saudaraku Yang Terkasih Dalam Nama Tuhan Mari Kita Berdoa Dengan Sungguh-sungguh Karena Kita Berdoa Kepada Tuhan Dia Akan Memberikan Kekuatan Kepada Kita Karena Doa Adalah Senjata Peperangan Rohani Rasul Paulus Dalam suratnya Kepada Jemaat Dipelipi Yang Memberitakan Jangan Khawatir Tentang Apapun Juga Tetapi Nyatakanlah Dalam Segala Hal Keinginanmu Kepada Allah Dalam Doa Dan Permohonan Dengan Ucapan Syukur Pembacaan Kita Saat Malam Hari ini Suai Dengan Demapirman Tuhan Pengharapan Yang Diberkati Untuk Itulah Saudaraku Yang Terkasih Dalam Nama Tuhan Kita Harus Menyatakan Segala Hal Keinginan Kita Kepada Allah Dalam Doa Dan Permohonan Dengan Ucapan Syukur Berarti Kita Harus Sinat Intim Bergaul Karib Dengan Tuhan Tanpa Doa Dan Permohonan Maka Sia-sia Segala Sesuatu Apa Yang Kita Butuhkan Untuk Itulah Saudaraku Yang Terkasih Dalam Nama Tuhan Mengikut Tuhan Itu Jangan Main-main Mengikut Tuhan Itu Kita Harus Penuh Dengan Kesetiaan Kita Harus Setia Mengikuti Jam-jam Ibadah Yang Telah Kita Sepakati Di Gereja Kita Terlebih Dalam Pembacaan Katam Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Setiap Hari Empat Pasal Sekarang Bagaimana Dengan Kita Apakah Kita Setia Melakukannya Dengan Baik Mari Kita Jawab Dalam Setiap Kehidupan Kita Masing-masing Untuk Itu Surah Sudaraku Yang Terkasih Dalam Nama Tuhan Mari Kita Baca Ayat Terakhir Bagi Kita Dalam Kolose Empat Ayat Dua Dikatakan Bertekunlah Dalam Doa Dan Dalam Pada Itu Berjaga-jagalah Sambil Mengucap Syukur Kita Harus Bertekun Dalam Doa Dan Kita Harus Berjaga-jaga Sambil Mengucap Syukur Berdoa Senantiasa Agar Kehidupan Rohani Kita Tetap Terjaga Untuk Menyambut Kedatangan Kristus Kedua Kali Kita Perlu Meluangkan Waktu Kita Sejenak Untuk Berdoa Mohon Bimbingan Tuhan Untuk Hidup Kita Karena Kita Percaya Kita Akan Hidup Seturut Dengan Kehendak Tuhan Kalau Kita Sejalan Dengan Apa Yang Menjadi Rancangan Daripada Tuhan Untuk Itu Rasul-Rusulaku Yang terkasih Dalam Nama Tuhan Milikilah Pengharapan Dalam Tuhan Maka Kita Akan Berhasil Dan Kita Percaya Kekuatan Hanyalah Kita Dapatkan Daripada Tuhan Amen Tuhan Yesus Memberkati Kita Kita Angkat Pujian Kita Yang Mengatakan Bukan Dengan Kekuatanku Bukan Dengan Kekuatanku Kudapat Jalan Di Hidupku Tanpa Yesus Yang Di Sambingku Ku Tak Mampu Sendiri Tak Kau Aku Aku Yang Menopaku Kupandang Wajahmu Dan Berseru Pertorongan Datang Darimu Pegang Lapanganku Jangan Lepaskan Kau Harapan Dan Amin Bukan Dengan Kekuatanku Bukan Dengan Kekuatanku Haleluya Ku Dapat Jalan Hidupku Tanpa Yesus Tanpa Yesus Yang Disampinku Tanpa Minggu Ku Tan Hapus Sendiri Engkau Laku Anu Yang Yang Menopaku Kupandang Wajahmu Dan Berseru Berseru Pertorongan Ku Datang Darimu Pegang Laku Jangan Lepaskan Kaulah Harapan Dalam Hidupku Sekali Laku Kupandang Wajahmu Dan Berseru Pertorongan Ku Datang Darimu Pegang Laku Jangan Lepaskan Kaulah Harapan Dalam Hidupku Kaulah Harapan Dalam Hidupku Haleluyah 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 Sungguh kami Bersyukur Kepanamu Bapak Saat Malam Hari Ini Sungguh Indah Hidup Bersama Dengan Yesus Itulah Yang Kami Rasakan Saat Malam Hari Ini Ya Tuhan Kami Dapat Mengikuti Ibadah Tengah Minggu Kami Dari Awal Pertengahan Hingga Di Akhir Ibadah Ini Terima Kasih Tuhan Dengan Penuh Ucapan Syukur Kerana Tuhan Memberkati Seluruh Kehidupan Daripada Hamba Hambamu Yang Ikut Ambil Bagian Dalam Terlaksananya Ibadah Tengah Minggu Kami Saat Malam Hari Ini Baik Hambamu Sebagai Pemain Musik Yang Memimpin Pujian Yang Melayani Multimedia Begitu Juga Yang Menyampaikan Pirman Tuhan Keraya Kuat Kuasa Yang Daripada Yesus Memperlengkapi Seluruh Kehidupan Kami Sehingga Pelayanan Pelayanan Yang Kami Lakukan Berkenan Di Hadapan Mu Pirman Tuhan Yang Kami Dengarkan Saat Malam Hari Ini Agar Kami Bersuka Cita Dalam Pengharapan Sabar Dalam Kesesakan Bertekun Dalam Doa Ini Adalah Kunci Bagi Kami Sebagai Orang Percaya Agar Kami Selalu Tekun Berdoa Maka Apa Yang Kami Minta Tuhan 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 Akan Jawab Seturuh Dengan Kehendak Daripada Yesus Dimanapun Sedang Jemaatmu Berada Yang Melakukan Yang Mengikuti Ibadah Tengah Minggu Kami Saat Sore Semalam Hari Ini Diberkati Oleh Karena Kasih Yang Daripada Tuhan Tuhan Yesus Kristus Kami Juga Berdoa Buat Ibadah Ibadah Yang Kami Lakukan Di Hari Mendatang Hari Kemis Dalam Ibadah Ucapan Syukur Dalam Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Ke 78 Kami Serahkan Kedalam Tangan Tuhan Bera Acara Yang Kami Lakukan Di Gereja Kami Dapat Berjalan Dengan Baik Seturut Dengan Kehendak Daripada Tuhan Sore Hari Dalam Ibadah Tengah Minggu Anak Hari Sabtu Ibadah Pajar Ibadah Wanita Ibadah Remaja Pemuda Hari Minggu Ibadah Minggu Raya Ibadah Sekolah Minggu Dan Remaja Ibadah Kaum Pria Biarlah Berjalan Seturut Dengan Kehendak Daripada Tuhan Dan Setiap Hari Dalam Ibadah Ibadah Pajar Yang kami Lakukan Di rumah Kami Masing-masing Dan Sore Hari Dalam Mesbah Keluarga Biarlah Kau Berikan Ruh Kesetiaan Kepada Sinang Jemaat Mu Agar Kami Senantiasa Mengikuti Jam-jam Ibadah Yang Telah Kami Sepakati Terima Kasih Bapak Terima Kasih Jesus Berkati Seluruh Hamba Hambamu Yang Ikut Ambil Bagian Dalam Pelayanan Kudus Mu Di Sepanjang Minggu Ini Kuasa Urapan Allah Terjadi Bagi Seluruh Kehidupan Mereka Baik Mereka Sebagai Pemain Musik Yang Menjadi Singar Pemimpin Pujian Yang Berdoa Yang Menyampaikan Permantuhan Perlengkapan Allah Terjadi Bagi Seluruh Kehidupan Daripada Hamba Hambamu Mulai Yang Termuda Sampai Yang Tertua Memberkati Juga Kehidupan Daripada Ibu Gembala Kami Pendeta Silo Pendeta Susi Dan Seluruh Hamba Hamba Tuhan Agar Tuhan Melingkupi Seluruh Kehidupan Kami Berkati Juga Sidang Jemaat Apa Yang Menjadi Usaha Dan Pekerjaan Mereka Berlah Semuanya Mendapat Berkat Yang Daripada Tuhan Bagi Pemuda Pemuda Kami Yang Belum Mendapat Pekerjaan Kerana Tuhan Berikan Pekerjaan Yang Terbaik Bagi Mereka Yang Tidak Menganggu Setiap Janjam Ibadah Serta Pelayanan Mereka Rumah Gereja Kami Kami Serahkan Kedalam Tangan Tuhan Kami Rindu Gerakan Allah Terjadi Saat Ini Tuhan Yaitu Untuk Pertambahan Jiwa Bagi Rumah Gereja Kami Kami Melihat Bapak Masih Banyak Kursi Kursi Yang Kosong Tapi Kami Rindu Pertambahan Jiwa Yang Senantiasa Merindukan Suasana Surgawi Hadir Dalam Seluruh Kehidupan Mereka Terima Kasih Bapak Terima Kasih Jesus Bangsa Dan Negara Ini Kami Serahkan Kedalam Tangan Tuhan Engkau Lihat Bapak Situasi Bangsa Ini Tuhan Dalam Memasuki Pesta Politik Banyak Terjadi Kejadian Yang Tidak Kami Pikirkan Tapi Kami Hanya Berserah Kepada Tuhan Nyatakanlah Kemuliaan Mu Ya Tuhan Bagi Bangsa Indonesia Ini Yang Memerintah Untuk Pemerintahan Kami Ini Agar Tuhan Hadir Memberkati Presiden Kami Wakil Presiden Berserta Kabinetnya Dan Seluruh Kepala Daerah Dari Gubernur Sampai Kepedesan Agar Kasih Kristus Melingkupi Seluruh Kehidupan Mereka Terima Kasih Bapak Terima Kasih Jesus Sempurnakanlah Segala Doa Permohonan Kami Yang Kami Mohonkan Hanyalah Nama Tuhan Yesus Kristus Putra Allah Yang Hidup Dan Di Dalam Nama Itu Tuhan Kami Sama Sama Datang Menyapamu Dengan Doa Bapak Kami Bapak Kami Yang Di Sorgah Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di Bumi Seperti Di Sorgah Berikanlah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukupnya Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskanlah Kami Daripada Yang Jahat Karena Engkau Yang Punya Kerajaan Dan Kuasa Dan Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Haleluya 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 Amen Tuhan Memberkati Kita Semua Tuhan Lepaskanlah Lepaskanlah